Kita awal informasi pertama, pemirsa warga kembali digegarkan dengan kemunculan satu ekor buaya berukuran 4 meter di desa Salupangkang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Proses penangkapan berlangsung dramatis, lantaran buaya terus melakukan perlawanan. Kawanan buaya dengan ukuran besar kerap muncul di pemukiman warga, mengincar ternak dan warga yang tengah berkebu di sekitar sungai. Buaya berukuran besar kerap muncul mengincar ternak dan warga yang tengah beraktifitas di kebun di wilayah sungai desa Salupangkang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Salah satunya buaya berukuran 4 meter ini yang berhasil ditangkap warga. Namun proses penangkapan berlangsung dramatis sebab buaya terus melakukan perlawanan. Selain itu, warga juga kesulitan untuk mengikat buaya lantaran berada di dalam sungai yang dipadati ranting pohon. Butuh waktu 2 jam lebih, buaya berhasil dievakuasi. Kemudian selanjutnya, buaya tersebut akan dibawa dan dilepas ke penangkaran buaya yang ada di desa Babana. Menurut warga, kawanan buaya yang kerap muncul di sepanjang sungai ini sangat meresahkan bagi warga yang beraktifitas di sekitar bantaran sungai. Berapa orang yang tangkap tadi itu? Ada 4 orang. Di Salupangkang 4, lorong Madura. Kesulitannya kan rimbun di sana. Oke, ini buayanya baru pertama kali kita tangkap atau ada sebelumnya buaya? Sebelumnya ada, cuma kan di setor terus ke penangkaran. Sementara itu, Kepala Desa Salupangkang, Muhammad Arief, menghibah warga yang beraktifitas di sekitar sungai untuk selalu waspada. Kuda menghindari kejadian naas di terkam buaya seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah beberapa waktu lalu sebelumnya. Memang buaya itu karena mengganggu masyarakat, utamanya ketentera banyak saat panen sawit di kebun dan cuma satu pesan saya bahwa apabila ada yang ditangkap, jangan ada yang dibunuh. Tapi kita mau bawa ke Penangkaran. Saya ini sebagai pemerintah, emang buka masyarakat supaya lebih berhati-hati apalagi kalau pergi di pinggir-pinggir sungai, utamanya pemancing-pemancing itu dan di saat banjir. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!